Saudara Kompolnas dan Kementerian PPA melakukan pengecekan dan olah TKP di jembatan Kuranji, tempat Afif Maulana diduga melompat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pasti, suasana sesuai waktu kejadian. Olah TKP dilakukan di waktu yang sama saat kejadian, yaitu pukul 3 dini hari. Didampingi langsung Kapolda Sumatera Barat, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengecek titik-titik awal mula Afif Maulana terjatuh dari motor hingga melompat dari atas jembatan. Nantinya, hasil pantauan TKP dan pemaparan Kapolda Sumber akan menjadi bekal bagi Kompolnas dalam melakukan pendalaman kasus kematian Afif Maulana. Setidaknya dengan sudah tahu di mana titik korban dengan adit terjatuh, jaraknya berapa, ketika mereka bicara kedengaran atau tidak, itu tadi tergambar bahwa apa yang diomongin oleh korban ke adit, kedengeran, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian cahaya, penerangan, kemudian situasi jarak antara jalan yang lubang, bisa tergambar di situ beberapa kemungkinan, apakah dia terpleset jatuh ketika melompat ke silah, ataupun memang sengaja melarikan diri ke sungai, tapi tidak mengira bahwa sungai itu tidak ada airnya atau kering, sehingga jatuhnya ke batu.